Halo sahabat obrol, welcome back with me Hari ini gue lagi perjalanan ke rumah seorang dokter hewan yang masih muda Dan yang menariknya ini, di rumahnya ini banyak banget hewan-hewan yang dia pelihara Ada yang melata, ada yang mamalia dan sebagainya Banyak banget, nanti kita akan lihat disana dan kita akan obrol banyak dengan dokter tersebut Oke, let's go! Terima kasih telah menonton Nah teman-teman, kita sudah sampai ke tujuan Daya depan kita sudah disambut dengan kolam ikan dan juga banyak Nanti kita coba bincang-bincang di dalam bersama dengan dokter tersebut Oke, let's go! Nah teman-teman, tadi yang kita sudah bicarakan di dalam Bahwa kita akan bertemu dengan seorang dokter hewan Sudah dokter hewan kan? Udah S1 ya? Dengan dokter siapa nih? Dr. Kelvin Saat ini ada klinik atau? Saat ini masih mobile lagi ya? Masih datang ke rumah-rumah orang gitu ya Jadi ada pang-panggilan, itu biasanya by Instagram atau kenalan dari teman-teman? Ada komunitas misalnya Oh, ada komunitas misalnya kan reptilnya, aku kan terus direptil Misalnya di bulur-bulur Saya ada bulur yang kovik lah, itu bisa beli Ada yang mau buat cek kehamilkan lah Bisa, bulur-bulur bisa U.S.G. gitu Oh, menurut tau Ternyata selain reptil, apalagi? Ikan Ikan bisa juga Ikan juga ada, yang ding kucung bisa juga Cuma aku lebih ke reptil Lebih fokusnya ke reptil ya Saat ini Ya udah, apa aja yang ada di tempat ini, nanti kita sekalian pilihnya Boleh, boleh Kalau kita sekalian mau lihat apa yang terlihat pintunya Boleh, boleh Sama sekalian kita jalan-jalan dan nanya Boleh, boleh Let's go Di situ apa sih? Di situ ada iguana kok Ibuana? Ibuana kalau itu yang ibuana Mana? Ini Wow Ini beli iguana Kok gue serem? Cilnya aku ngambil 3 juta Oh iya Tapi ada branding juga gak? Pengen di-brandingin sih Akhir lah Kita lanjut Kita lanjut ke situ Oh, ini iguana juga? Ini iguana juga Paling yang gede nih Itu iguana juga ini sepasang Ini betina Ini gede nih Cuma gak pernah mau kawin Gak pernah mau kawin? Udah umur berapa ini? Itu udah lima tahun Oh lima tahunan? Wow Red iguana, kolumbia yang ini juga Ini red iguana juga Ini sepasang Ini sepasang, tapi belum ada ini ya? Belum pernah nelor Ada musang gitu ya? Citu ada musang Coba liat dong musang Ini dulunya jinak Sekarang Sekarang? Sekarang sebenarnya bisa sih Cuma Padang dia ngegigit Gigit? Aku pernah berdarah sama dia juga Gigit kaki Kaki? Oh iya Musang ini Yang kentutnya bau gak sih? Kalau ini musang pandan Enggak Kalau itu sigung Oh itu sigung Ini musang musang pandan Ini kopi luak Biasanya dari sini Oh dia yang makan kopi luak ini? Kan ada dua jenis kan Ada yang musang bulan Ada yang musang pandan Ini musang pandan Bisa buat kopi juga Luak buat kopi kan Gambarnya kayak gini Nah jadi kata sen Mau bikin kopi luak Suruh dia makan aja ya? Iya suruh dia makan Bersibit sendiri Ih jijik Ini apa? Ini common snapping turtle Cuma satu ekor? Satu Ini yang kegigit yang bisa putus ya jari ya? Iya Serem banget Ini umur berapa? Itu juga 2 tahun lah Oh 2 tahun Kurang lebih ya Aku biarnya dari Dari kecil? Cepat dari 5 cm Sampai segede ini Makannya apa? Apa aja cuma daging Daging-dagingan Ikan Ikan-ikan mati Mau dia semuanya memakan Mau Biasanya sih daging-dagingan Berarti apa? Carnivora sih Carnivora ya Carnivora Lanjut Lihat dari sini dulu nih Ada kurang apa? Kodok Kalau ini iseng doang sih Ini piarang Ini pacman namanya Kodok pacman Semuanya pacman? Pacman Kalau ini yang albino Ini yang green Ini juga albino Ini juga albino Makannya apa sih itu? Ini makannya ikan Relet Ini cowok cewek Lembek-lembbek gitu Kalau cowok ceweknya belum ketahuan Tahu aja gimana? Kalau cowok biasanya ada tompelnya Ntar di tangannya Cuman ini belum kelihatan Tumpel Iya jadi ada markingnya di tangan Bulut warna coklat Oh gitu? Cara ngelihat kodok begitu? Atau Kalau pacman sih gitu Jenis ini? Jenis ini gitu Nggak galak ya? Nggak sih Kita lihat yang ini dulu deh Tadi ada ke sini belum? Belum ya? Ini bekas apa? Kalau ini dulu bekas ikan pari Sekarang jadi penampungan air aja sih Penampungan air disitu ada apa? Nggak ada juga? Nggak ada Nggak ada juga? Karena ikan ini harus ditampung airnya Kalau nggak dihinepin atau ditampung Dia bisa langsung mati Oh bisa langsung mati Kalau dia termasuk ikan yang ringki Jadi ikannya harus dihinepin dulu lah Bahasa-bahasa orang ikan Kayak pH-nya gitu-gitu ya? pH-nya gitu-gitu pH harus stabil Kekerasannya juga harus stabil Ini ikan kenapa? Ini namanya ikan diskes Ini asalnya dari Brazil Asal dari Brazil? Ini diternak buat dijual? Ini diternak buat dijual nih Semua buat dijual Jenisnya beda-beda atau apa sih? Kalau jenisnya beda-beda Tapi kalau jenisnya sama Kalau warnanya beda-beda Kalau ini ada yang King Viper itu King Viper namanya Kalau yang putih? Kalau itu impor King Viper itu satunya 1,5 Satu ekornya? Satu ekor 1,5 Yang ini Super King Viper Yang total-total ini Ini satunya 2,5 2,5? Iya Ini impor Malaysia Indonesia belum bisa banyak yang bikin kayak gitu Wow Yang ini apa nih? Ini anaknya? Ini anaknya Kalau masih anak begini Ini masih belum baru anak? Iya Belum baru warna Ini kayak gini belum baru warna Kayak ikan lohan juga gitu kan? Iya Ini umur baru sebulan Umurnya segini baru sebulan? Ini sebulan Gede juga ya Ini Ini baru Setengah bulan ini Setengah bulanan ya? Oh Ini udah mulai gedean? Mulai gede Ini juga Kalau begini kok dia bisa Dia putih banget Ya kalau ini Emang jenisnya ada yang putih Ada yang jenisnya putih Ini kan bau? Itu Kalau ini ikan rejek namanya Ikan? Hah? Ikan rejek Ikan pun ada rejek Jadi ikan-ikan yang cacat kan Satu indukan itu biasanya Pasti ada beberapa ekor yang cacat Itu yang dijual itu Susah Jadi kita taruh babung jadi satu Biasanya begini gak disel? Enggak, kalau ini biasanya buat makanan Kaman snapping turtle tadi Oh buat makan Oh Buat jadiin Buat jadiin Feeding ya? Iya Ini soalnya biasanya gak laku di pasar Yang ini apa nih? Keren banget warnanya Ini pigeon namanya Harganya berapa? Kalau harga bisa sekitar Ukuran segini Sebenarnya satu jutaan Berapa? Satu jutaan Satu jutaan Ke belakang juga sama ya? Belakang iya Coba kita naik sejalan lagi Ke ruang sebelah Kalau ini ruangan indukan Sebenarnya Ini belum Kalau ada yang datang kesini Sebenarnya Kita gak boleh Cuma ini khusus jadi boleh Oh iya Gak bolehnya kenapa? Iya Soalnya ini kan Jatuhnya kayak pabriknya Oh Ini induknya Ini induknya Kok ngamuk? Iya ini tage Tapi gede-gede ya Gede-gede Bolehnya kesana doang Gak boleh kesini Kesini ditutup Oh ini khusus Hari ini khusus buat kita Buat bisa lihat nih Ini pabriknya Yang menghasilkan telur-telur ikan yang tadi Yang sebanyak gitu Ini warna biru Nanti hasilnya biru juga gak? Hasilnya biru juga Hasilnya biru juga Ini hasilnya juga kayak gini Ntar warnanya Ini apa nih? Cakep banget nih Ini kalau ini namanya What Butterfly Kayak begini kalau dijual berapa harga? Kurang lebih sama Kurang lebih sama Satu jutaan Soalnya tergantung warnanya Dia kadang ada warna yang lagi naik Harganya Ada yang enggak Ini gede-gede semua Gede-gede Wow Ini juga ada yang lagi ngetes Baru ngetes Telurnya dimana? Itu di tiang Oh iya gitu? Iya Telur-telurnya tuh Kayak telur kodoknya Dan unitnya ikan ini tuh dia Waktu ngetes Dia tuh digendong sama induknya Kayak begini nih Dirawat sama induknya Dia nempel di badannya Nempel di badannya Dia makanan Lendir-lendir yang ada di Di induknya Ini dia nempel disini Dia yang nempelin sendiri Dia yang nempelin sendiri Telurnya ke tiang gitu Oh ini yang telur albinonya nih Sebenernya ada anaknya Cuman kalau Kalau bisa dilihat gelas-gelas Dia warnanya putih anaknya Puning warnanya Kalau bisa lihat Oh itu udah ngetes itu? Oh udah ngetes Kecil-kecil sih itu Kecil-kecil Itu albino Albino masih jarang di Indonesia Jarang ya? Memang susah juga Membuat diterangin Susah banget Berapa banyak sih Orang-orang yang jual ikan ini? Tau gak? Kalau pemain besar Bisa hitung jari lah Kalau pemain besar? Kalau yang besar ya Yang udah serius kayak gini Kalau yang hobis banyak Banyak banget Tapi disini termasuk besar? Disini Ini akan besar lah Akan besar ya? Serius lah Kalau ngeliat kayak gini Kalau yang lain kan Paling hobis kayak dirumahan Coba-cobain gitu Cuman kalau disini udah pasti Untuk diternak ya? Untuk diternak dan dijual Oke 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 Lanjut ya Luas ya Disini kok gak dipakai buat ini? Gimana? Kayaknya tadinya ada tempat Kita buat minimalisir Suhunya itu pindah Jadi kita padetin dulu disana Biar disana panas Soalnya kalau ikan disana itu Lebih panas airnya Dia metabolisme lebih cepat Jadi makannya lebih banyak Pertumbuhannya lebih cepat Kalau disini kan dia masih Lalu lalang suhu nih Suhunya berubah-berubah ya disini Kalau disitu harus tetap? Betul Itu nanti gue juga gak lama Pasti bakal disini juga sih Bakal disini juga ya Ini siapa nih? Halo Ini namanya Tini Apa? Tini Tini Ini yang kakak tua ya? Gimana? Dia nih falk atau kakak til Park itu srali Aku piarnya dia dari belum ada bulu Dari belum ada bulu Hai Gigit gak? Gigit gak? Matok? Biasanya iya Halo Ih gak takut Nih 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 Buat yang dirumah nih Ada berapa ekor? Ini super red Berapa duit harganya? Sekarang Yang segede ini? Belasan ya? Belasan Super Kalau ini yang silver albino Silver albino Ini 2 jutaan 2 jutaan Ini tahun Ini berapa tahun ini kok? Ini berapa tahun? Ekornya kenapa? 5 tahun Ini kemarin Sobik Ekornya Kalau itu emang ekornya gak ada Ini emang cacat dari lahir Kenapa dia? Soalnya kalau semua binatang Ada yang cacat Itu harganya mahal Ini apa nih? Ikan koi Ikan koi Ikan koi ini Ditenak untuk dijual apa? Dulu aku ternak Cuma disini kurangan lahan Jadinya Ikannya gak mau gede Anaknya Jadi bisa makin gede gak? Apa? Bisa Kayaknya koi bisa sampai gede banget ya? Sampai gede banget Kalau ini sih koi Yang Jepang biasanya bisa sampai gede banget Ini apa? Lokal? Ini ada yang Jepang Ada yang Bunya lokal Yang Jepang yang mana? Yang Jepang Cara bedainnya gitu Bedainnya dari ukuran sih Dari ukuran dari bentuk Dari posturnya juga kelihatan Bisa dipegang gak? Bisa Tapi takut gigit ya? Enggak Dia emut Enggak sakit? Bukan digigit Di emut sama dia Oh Wow Dia gak ada giginya Oh kalau ikan koi gak ada giginya Ikan koi, ikan koki juga? Ikan koki juga gak ada Oke Di sini ikan-ikanan sama Apa tadi ya? Reptil ya? Semua reptil Reptil di atas Ular-ularan semua di atas Ada ular di atas? Ada Kita let's go Beratnya berapa kilo ini? Aduh gak tahu Gak pernah di itu ya? Mau Gak mau? Bandinginnya kan biasanya nge-gym kan? Gak mau Makasih Subtight Subtight Sub bilingual Sub indo by broth3rmax